Jajaran Pores Tanah Laut berhasil mengembangkan 54 budak sabu, hasil operasi antik intang tahun 2024, yang digelar selama 14 hari. Ratusan rumah di Kabupaten Tanah Laut terendam akibat luapan sungai asam-asam di Kecamatan Jorok. Setelah sekitar satu bulan dilaksanakan kegiatan TMMD ke-120, Kodim 1001 HSU di Desa Supai Karyas ke Camantan Amuntai Tengah resmi berakhir. Selamat pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam AI News Castle, program berita dan informasi AI News Banjarmasi. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam AI News Castle hari ini, Senin 10 Juni 2024. Bersama saya Riana Nisa, itulah AI News Castle seutuhnya. Jajaran Polres Tanah Laut berhasil mengamankan 54 budak sabu, hasil operasi antik intang tahun 2024, yang digelar selama 14 hari. Dari tangan para tersangka, polisi berhasil mengamankan narkoba jenis sabu, sebanyak 246,2 gram sabu, serta barang bukti lainnya. 54 tersangka pengedar sabu ini berhasil diamankan jajaran satres narkoba Polres Tanah Laut dan Polsek jajaran selama operasi antik intang 2024, yang berlangsung selama 14 hari. Hal ini diungkap saat gelar perkara di Joglo, Wicaksana, Lagawama, Polrestala, Kamis Siang. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan 246,2 gram sabu, 1 unit mobil, 1 unit motor, serta uang tunai 350 ribu rupiah. Kasat res narkoba Polrestala, Ibtu Ferry Kurniawan Gunawi mengatakan, Dari 54 tersangka, yang diamankan ini sebagian berasal dari kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Rata-rata misalnya Amerika ada segipis? Nah, itu ada sebagian narkoba. Itu bukan jaringan Pak ya? Kemungkinan besar ada jaringan. Nah, di dalam situ, siapa pemain samanya? Jadi, mana katanya? Nah, kalau yang satu on itu, yang kita mulai operasihan itu, itu dari Banjarmasin. Itu berapa? Itu satu on. Berapa tersangka itu? Dua tersangka. Sementara itu, Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaidi Joni menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada dengan masih tingginya kasus narkoba di wilayah ini. Ia berharap masyarakat harus mewaspadai agar keluarga atau kerabat tidak terjerat narkoba. Waspada, narkoba itu tidak ada baik-baiknya, tidak ada enak-enaknya, hanya sesaat. Hanya sesaat, saya ulangi, hanya sesaat. Karena apa? Apabila berkelanjutan, ya bukan dari efek obatnya, tapi dari efek apa? Sosialnya. Ya, dari efek sosialnya. Pengungkapan kasus narkoba Polrestala ini merupakan yang terbanyak dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, operasi antik intan mengungkap 24 kasus dengan 31 tersangka. Sedangkan tahun 2023 mengungkap 23 kasus dengan 25 tersangka. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINews melaporkan. Sementara itu, barang bukti sabu seberat 231,6 gram. Dari hasil ungkap 12 kasus dengan 13 tersangka, dimusnahkan jajaran Polrest Tanah Laut, Khamisia. Barang bukti dimusnahkan dengan cara di blender dan dibuang ke dalam septi tank. Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaidi Joni bersama asisten tiga Setda Tala Safarin serta perwakilan Forkopimda melakukan proses pemusnahan barang bukti sabu di Joglo, Wicaksana, Lagana, Mapolres, Tala, Khamisia. Barang bukti sabu seberat 231,6 gram ini dimusnahkan dengan cara di blender dan dibuang ke dalam septi tank. Kasatres narkoba Polrest Tanah Laut, Ibtuferi Kurniawan Gunawi mengatakan barang bukti sabu hasil ungkap 12 kasus dengan 13 tersangka ini sudah selesai proses persidangannya. Serta merupakan hasil giat rutin Satres narkoba Polrest Tala dan Polsek Jajaran. Sementara itu Kapolres Tanah Laut, AKBP Muhammad Junaidi Joni mengatakan pihaknya dan jajaran berkomitmen dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrest Tala dan mengapresiasi semua pihak yang sudah mendukung upaya mengatasi masalah yang dapat membawa dampak sosial tersebut. Salah satunya seperti membentuk kampung bebas narkoba dan lain-lain. Mulai sedini mungkin, usia dini sudah kita memberikan peraturan. Ini juga kita, ada juga kampung bebas narkoba kita buat sebagai contoh. Ada juga kampung sadar narkoba, jadi masyarakatnya itu kepala desa dan sebagainya memberikan informasi, menjaga masyarakat di lingkungan tingkat desa atau kelurahan agar tidak ada masyarakat yang terlibat. Pemusnahan sabu ini dirangkaikan dengan ekspos pengungkapan kasus narkoba selama berlangsungnya operasi Antik Intan 2024 yang berlangsung sejak tanggal 17 Mei hingga 30 Mei 2024. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AINews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Tanah Laut terendam akibat luapan sungai asam-asam di Kecamatan Jorok. Infonya sesaat lagi hanya di AINews Kalsel. Terima kasih telah menonton! Uefa Euro 2024, 15 Juli hingga 15 Juli di AINews Premium Sports. Formula E-Word Kampionship kembali digelar. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E-Word Kampionship kembali digelar. Bersama program Kuliner Spesial. Kala Parang, Explore Gokil Wisata Kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengumpah sejarah kuliner. Hidangan viral dari Nusantara sampai Mancanegara. Mantep banget! Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di AINews. Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama AINews. AINews Sore setiap hari. AINews Room Senin sampai Jumat. AINews Prime Senin sampai Jumat. AINews Malam setiap hari. Hanya di AINews. Saksikan Kuliner Spesial Weekend. Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Ratusan rumah di Kabupaten Tanah Laut terendam akibat luapan sungai asam-asam di Kecamatan Jorong. Meski rumah mereka terendam banjir, sebagian besar warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Sebagian lagi mengungsi ke rumah kerabat atau ke posko kampung siaga bencana Datu Bungur. Inilah kawasan asam-asam kampung desa asam-asam Kecamatan Jorong yang pemukimannya terendam luapan sungai asam-asam. Ada delapan rukun tetangga yang terdampak banjir atau terdiri dari 261 rumah yang dihuni oleh 282 kepala keluarga. Banjir ini sudah menggenangi pemukiman sejak selasa lalu. Sungai meluap akibat tingginya curah hujan di kawasan hulu yang turun sejak Senin malam. Bahkan hingga Kamis pagi hujan masih terus mengguyur kawasan tersebut. Meski rumahnya terendam banjir, beberapa warga memilih tetap bertahan di rumah masing-masing dan jika ingin beraktivitas terpaksa menggunakan perahu. Lantaran jalan lingkungan terendam hingga 70 cm, sehingga kendaraan roda 2 tidak dapat melintas. Untuk membantu warga yang bertahan di rumah, relawan KSB Datu Bungur dibantu warga membuat dapur umum di RT10 dan RT7 dan makanan diantar relawan ke rumah masing-masing. Kepala Desa Asam-Asam, Abdul Muhyid mengatakan, kawasan Asam-Asam kampung merupakan salah satu wilayah yang rawan banjir setiap musim hujan tiba. Sepanjang tahun kawasan tersebut terendam banjir hingga 5 kali. Penanggulangan banjir di Asam-Asam kampung Desa Asam-Asam selain melibatkan aparatur desa setempat, juga ada anggota Koramil Jorong, Polsek Jorong, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanah Laut. Sedangkan bantuan dari pemerintah provinsi di kabupaten sudah masuk di posko KSB Datu Bungur. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan. Pemirsa sementara itu banjir luopan sungai Asam-Asam tidak saja menggenangi permukiman di Asam-Asam kampung kecamatan Jorong. Namun juga merendam lebih dari 100 hektare sawah warga di wilayah ini. Jika kondisi ini terus berlanjut, dipastikan padi terancam rusak atau gagah panen. Inilah sebagian hamparan sawah warga Asam-Asam kampung Desa Asam-Asam yang terendam akibat luapan sungai Asam-Asam. Sudah dua hari sawah yang tersebar di beberapa rukun tetangga itu terendam. Sementara padi sudah mengeluarkan bunga, bahkan ada yang siap panen. Menurut para petani, padi yang baru mengeluarkan bunga biasanya rusak setelah direndam banjir. Karena serbuk sarinya hanyut di bawah air banjir. Sedangkan yang siap panen masih dapat dipanen setelah air surut. Namun hasilnya tidak sebagus padi yang dipanen normal. Kalau yang sudah siap panen berapa borongan kira-kira? Ada 12 borongan. Oh 12 borongan. Itu jenis apa? Ini apa kupang. Oh kupang. Jadi yang sisanya? Sementara itu, Kepala Desa Asam-Asam membenarkan sekitar 132 hektare sawah di kawasan asam-asam kampung terendam banjir. Sawah tersebut tersebar di beberapa rukun tetangga di asam-asam kampung. Ada 8 RT. Karena setiap RT ada sawah lah. Itu rata-rata yang semua sudah mengeluarkan bunga padi, Kak? Enggih semuanya. Ada yang sudah panen? Ada. Belum baru siap persiapan panen. Ini contoh seperti ini kan mau panen semalam. Ini di samping kami. Ternyata banjir. Banjir di asam-asam kampung ini terjadi akibat luapan air sungai asam-asam meningkat. Menurut alat pengukur ketinggian air pada kamis sore menunjukkan 330 cm, sebelumnya pada siang hari 320 cm. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, AI News melaporkan. Menanggapi banyaknya padi petani yang tenggelam akibat deguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tengah melakukan inventarisir luasan lahan yang terendam. Beberapa wilayah lahan pertanian yang berpotensi terdampak bencana banjir akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Yang ini lahan pertanian di wilayah Kecamatan Astambul, Martapura Timur, serta di wilayah Kecamatan Martapura Barat. Di tengah kondisi cuaca yang sering deguyur hujan, membuat lahan pertanian yang sudah mulai memasuki musim tanam membuat padi petani menjadi tenggelam. Menanggapi hal ini, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar saat ini tengah melakukan inventarisir terkait luasan lahan pertanian yang mulai terendam banjir. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa laporan terkait lahan pertanian yang terendam banjir. Ia juga menyebutkan beberapa wilayah lahan pertanian yang berpotensi terdampak bencana banjir akibat intensitas curah hujan tinggi, yakni lahan pertanian di wilayah Kecamatan Astambul, Martapura Timur, serta lahan pertanian di wilayah Kecamatan Martapura Barat. Pihaknya berharap air segera surut sehingga para petani tidak mengalami gagal panen akibat padi mereka yang terendam. Dari Kabupaten Banjar, Sayri Ainus melaporkan. Setelah sekitar satu bulan dilaksanakan kegiatan TNND ke-120, Kodung 1001 HSU di Desa Sungai Karyas, Kecamatan Amutai Tengah resmi berakhir. Format sesuatu lengkapnya sesaat lagi hanya di Ainus Kalsel. Terima kasih telah menonton! UFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di Ainus Premium Sports. Formula E-Word Kampionship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E-Word Kampionship 2024 hanya di Ainus. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengumpah sejarah kuliner. Hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend. Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di Ainus. BWF Asian Tour 2024. Live, exclusive. Only on Ainus. Indonesia over 2024. Live, exclusive. Live, live, live. Banyang Sparks UEFI Euro 2024 5 Plast Juli hingga 5 Plast Juli Di I-News Premium Sports Hanya di I-News Update informasi terlengkap menuju primetime berkualitas bersama I-News I-News sore setiap hari I-News Room Senin sampai Jumat I-News Prime Senin sampai Jumat I-News Malam setiap hari hanya di I-News Pemirsa Anda masih di I-News Castle Setelah sekitar satu bulan dilaksanakan kegiatan TNI Manunggal masuk desa TMMD ke-120 Kodim 1001 HSU Di desa Sungai Karyas kecamatan Amuntai Tengah resmi berakhir Penutupan ditandai dengan upacara hingga pelaksanaan pasar murah Serta pasar rakyat berupa penyediaan kue gratis bagi masyarakat Menandai telah rampungnya semua pengerjaan Sasaran TNI Manunggal masuk desa TMMD ini Digelar upacara penutupan dipimpin Kasdam 6 Lawarman Britjen TNI Bayu Permana Di lapangan pahlawan Amuntai Jumat pagi Selain menggelar upacara yang diisi penanda tanganan prasasti Dan serah terima hasil TMMD Juga diisi dengan pelaksanaan pasar murah Serta pesta rakyat berupa penyediaan kue gratis bagi masyarakat Dandim 1001 HSUBLG Letkol Cavaleri Gunan Tio Adi Wiriawan menyampaikan Program TMMD ke-120 ini telah menyelesaikan beberapa pengerjaan fisik Terdiri dari siring kanan dan kiri jalan dengan total panjang 1090 meter Pengurukan sirtu panjang 545 meter Lebar 5 meter dan tinggi 20 cm Kemudian pembangunan 1 unit posyandu Rehab rumah tidak layak uni 1 unit Rehab gudang padi 1 unit Dan rehab MCK sebanyak 7 unit TMMD ke-120 Kodim 1001 HSU ini dilaksanakan dari 8 Mei 2024 Sampai 6 Juni 2024 Dengan sasaran fisik dan non-fisik Serta melibatkan personel 150 orang Sementara itu Kasdam 6 Melawarman Bridgen TNI Bayu Permana mengatakan Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan penyelenggaraan TMMD kali ini Telah berjalan dengan lancar Tertib dan aman dengan hasil yang sangat mengembirakan TMMD yang ke-120 tahun anggaran 2024 Di wilayah Amunta ini Kegiatan ini terdiri dari kegiatan fisik dan kegiatan tambahan Atau non-fisik Kegiatan fisik ini terdiri dari pembuatan jalan Kemudian rehab atau pembangunan posyandu Kemudian rehab udang, peni Dan air bersih Ya, sumber luar air bersih Yang juga berharap kegiatan ini dapat dilanjutkan lagi Sehingga manfaatnya benar dapat dirasakan Dan TNI bisa bersinergi terus dengan masyarakat Dalam kegiatan TMMD serta kegiatan lainnya Dari Hulusungai Utara, Tim Liputan, AINews melaporkan Yang pemirsa Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Siman Juntan Secara resmi menutup program kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa TMMD ke-120 di Kabupaten Tanah Bumbu Jumat Siang Hasil beragam pembangunan yang dilaksanakan prajurit ini Diharapkan memberikan dampak besar Bagi mobilitas dan perekonomian masyarakat Kehadiran Jenderal Maruli Siman Juntan Disambut ribuan masyarakat Tokoh dan pelajar di Desa Karangrejo Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu Sesaat sebelum penutupan program TMMD di lokasi tersebut Jumat Siang Sambutan masyarakat pun direspon pula secara hangat Oleh sang jenderal yang datang didampingi Panglima Kodam Enam Mula Warman Dan Danrem 101 Antasari Turut hadir utusan pemerintah Provinsi Kalsel Wakapolda Kalsel, Bupati, Kapolres, dan Dim Sekalsel Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Pejabat Pratama Pemkap Tanah Bumbu Serta Aparatur Kecematan dan Desa Karangrejo Tak ketinggalan para prajurit TNI Polri Yang terlibat dalam program TMMD ini Tasat Jenderal TNI Maruli Siman Juntan mengatakan Program TMMD ini sangat bermanfaat Bagi kebutuhan utama masyarakat Khususnya dalam membuka wilayah yang terisolir Ia berharap ke depan pemerintah daerah Bisa meningkatkan program TMMD ini Karena biayanya terbilang murah Dan jarang pihak lain bersedia melaksanakan pembangunan Biaya operasional ya untuk nakannya semua Nah PEMDA untuk di proyeknya Jadi tadi saya sudah bicara-bicara juga dengan Bupati Dan juga nanti akan saya sampaikan kepada Pemerintah daerah di daerah lain Supaya meningkatkan kegiatan TMMD ini Karena selain lebih murah Juga yang tadi saya sampaikan Hampir jarang orang mau mengerjakannya Karena daerahnya jauh Dalam TMMD di desa Karangrejo Kecamatan Karang Bintang ini Beragam kegiatan dilaksanakan para prajurit Di antaranya Pembangunan jalan antar desa sepanjang 5.500 meter Pembuatan sumur bor Untuk air bersih Rehabilitasi tempat ibadah Renovasi sekolah MCK Bedah rumah Renovasi rumah tidak layak huni Serta pos kamling Selain fisik Satgas TMMD juga melakukan sosialisasi Terkait stunting Rekrutmen prajurit Dan wasbang Dari Tanah Bumbu General Hakim Ainews melaporkan Sementara itu Bupati Tanah Bumbu Zerullah Ashar Berharap kepada semua pihak Untuk selalu memelihara Hasil kegiatan TNI Manunggal Masuk desa TMMD Agar pemanfaatannya Dapat dirasakan masyarakat Dalam waktu panjang Bupati juga mengapresiasi Kehadiran Kepala Stab TNI Angkatan Darat Kesat Jenderal Maruli Siman Juntang Yang menutup secara resmi Kegiatan TMMD Di Desa Karangrejo Kecamatan Karangbintang Jumat Siang Bupati Zerullah Azhar Hadir dalam penutupan Program TNI Manunggal Masuk desa TMMD Di Desa Karangrejo Kecamatan Karangbintang Didampingi jajaran Penkap Tanah Bumbu Jumat Siang Zerullah juga membubuhkan Tanda Tangan bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal Maruli Siman Juntang Pada dokumen TMMD Disaksikan Panglima Kodam 6 Mula Warman Dan Danrem 101 Antasari Utusan Pemerintah Provinsi Kalsel Wakapolda Kalsel Bupati Kapolres Dan Dim Sekalsel Forkopimda Anggota DPRD Kabupaten Serta Tokoh Masyarakat Zerullah mengapresiasi dan penghargaan Kepada Kasat Dan Prajurit TNI Yang Telah Memberikan Kontribusi Dan Mendukung Penuh Serta Ikut Berpartisipasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan TMMD Ke 120 Di Wilayah Kodim 1022 Tanah Bumbu Ia Berharap Hasil TMMD ini Nantinya Akan Dapat Meningkatkan Percepatan Pembangunan Daerah Secara Merata Dalam Membangun Infrastruktur Di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Serta Meningkatkan Semangat Gotong Royong Dalam Rangka Tetap Terpeliharanya Kemanunggalan TNI Dan Rakyat Setelah itu Insya Allah Ini akan dilanjutkan Di Bulan Agustus ini Kita akan membahas Di Anggara Perubahan Ada lagi TMMD Lanjutkan Insya Allah Harapan kita Terjadi Percepatan Karena Sangat Beda Hasilnya Kita Tahu Pelibatan Masyarakat Ya Keseluruhan Pekerjaan Dan Ya Tentu Target-Target yang dibutuskan Situ Tidak Zairulah Zairulah juga berharap Kepada semua pihak Untuk selalu memelihara Hasil kegiatan TMMD Agar Pemanfaatannya Dapat dirasakan Masyarakat Dalam waktu panjang Sehingga terwujud Kesejahteraan Masyarakat Dan ketahanan Wilayah Dalam membangun Tanah Bumbu Maju Unggul Mandiri Religius Dan Demokratis Dari Tanah Bumbu Zainal Hakim Ainews melaporkan Informasi tadi Sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita hari ini Sesaat lagi Kami akan bergabung Dengan Ainews Jakarta Saya Riana Nisa Dan seluruh Kerepet kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian Pian Sabarataan Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa